Skuad Barito Putra sudah mulai berdatangan dan berkumpul di kota Banjarmasin sejak pekan lalu. Dengan mulai berkumpulnya para penggawa ini, kerangka Skuad Las Kerantasari untuk mengarungi kompetisi 2022-2023 sudah mulai terlihat. Saat ini sudah ada sebanyak 26 pemain dari 33 pemain yang diproyeksikan, di mana 3 pemain lokal seperti Yogi Hermawan, Buyung Ismu, dan Kahar Muzakar masih belum bisa bergabung lantaran panggilan TC Timnas serta kendala penyembuhan dan tiket penerbangan. Serta Renan Alves yang masih berada di Brazil. Bahkan Barito Putra juga dikabarkan sudah menjalin kesepakatan dengan 2 pemain asing Anyar, namun pihak manajemen belum memperkenalkan lantaran kedua pemain tersebut masih belum tiba di Indonesia. Berikut daftar nama Skuad Tim Las Kerantasari yang sudah dipastikan berseragam Las Kerantasari. Ade Yanuar, Duta TV, Banjarmasin.